Politisi muda Partai Golkar, Kemas Farid Alfareli, Sabtu pagi berusukan ke pasar keluarga. Selain mengecek harga kebutuhan pokok, Kemas Farid juga mensosialisasikan cara pencoblosan kepada puluhan pedagang. Kemas Farid Alfareli, calon anggota legislatif Kota Jambi, Dapil, Telanaipura, Danau Sipin, dan Danau Teluk dari Partai Golkar, menyambangi pasar keluarga Sabtu pagi. Farid belusukan bersama Selina Gita yang juga caleg Partai Golkar untuk DPR RI, Dapil, Provinsi Jambi. Dalam belusukan ini Farid menyapa satu persatu pedagang. Farid juga turut mensosialisasikan cara pencoblosan pada 17 April mendatang. Kedatangan Farid disambut antusias pedagang dan tidak sedikit yang memanggil untuk singgah di lapaknya masing-masing. Usai sosialisasi, Farid juga membawa timnya turut berbelanja di pasar. Mulai dari ikan, petai, sayuran, hingga buah-buahan. Saat ditemui usai kegiatan, Kemas Farid mengaku sengaja datang langsung karena ingin masyarakat benar-benar mengenal calegnya. Farid juga membagikan contoh spesemen surat suara karena banyak warga yang bertanya. Dengan belusukan di pasar, Farid berharap kedatangannya ke ruang publik seperti ini dapat menampung aspirasi masyarakat. Sehingga saat nanti dirinya direstui menjadi wakil rakyat, Farid akan memperjuangkan untuk kebutuhan masyarakat. Pagi ini kami melaksanakan agenda setelah kami rutin melakukan kegiatan pagi, yaitu olahraga kami menyapa ibu-ibu. Ibu-ibu dan pedagang, kemudian masyarakat dan warga yang rutinitas mereka memang tiap pagi itu mereka melaksanakan untuk belanja kebutuhan hari-hari. Kalian kami menyapa, kami juga disini harus kalian mengecek berapa harga bahan-bahan pokok, ayam, cabai, segala macam. Ini penting karena kami juga mesti tahu kan kondisinya pasar sekarang bagaimana harga-harga ini apakah stabil atau tidak. Usai belusukan di pasar, Farid dan Selina Gita juga menggelar sosialisasi pencoblosan surat suara bersama puluhan pengemudi Ojek Online. Bahkan Farid datang dengan mengendarai Ojek Online sebagai bentuk dukungannya terhadap perkembangan Ojek Online di Kota Jambi. Farid juga berdialog bersama puluhan Ojek Online yang sebagian besar merupakan pemuda. Farid siap mendukung segala yang dibutuhkan pemuda agar terhindar dari hal-hal negatif seperti narkoba dan budaya asing.